Halo sahabat literasi, kali ini saya mau kembali membahas soal Soal yang akan saya bahas ini yaitu soal kompetensi teknis untuk guru bahasa Indonesia Soal yang saya bahas kali ini yaitu soal terbaru berdasarkan kisih-kisih dari Kemenpan RB Silahkan simak videonya sampai selesai Oke kita mulai dari soal pertama Jenis soal seperti ini pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin pernah mengikuti seleksi tes CPNS Atau mungkin tahun kemarin sudah mengikuti seleksi tes P3K Jenis soal seperti ini pasti selalu muncul pada tes di tahun sebelumnya Pertanyaannya penulisan tanggal surat yang benar adalah Jadi pertanyaannya yaitu cara penulisan tanggal surat yang baik dan benar Sebelum menjawab saya akan menjelaskan Dalam penulisan surat resmi haruslah didahului dengan nama kota tempat di mana surat tersebut dibuat Walaupun dalam surat tersebut sudah tertera penulisan kota di dalam kepala surat Selanjutnya mengenai nama bulan jangan disingkat Atau ditulis dengan angka itu tidak dibenarkan Misalnya dalam penulisan nama bulan Itu tidak boleh disingkat menjadi des Atau misalkan ditulis dengan angka 12 Selanjutnya mengenai tahun ini juga harus ditulis penuh Kemudian pada akhir tanggal surat tidak ada tanda baca yang diterapkan Misalnya menulis tanda titik atau koma Jadi seperti itu ya teman-teman pasti teman-teman sudah menemukan jawaban yang benar Dan jawaban yang benar disini adalah Jakarta, 24 November 2004 Itu adalah penulisan tanggal surat yang benar Lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 2 Soal nomor 2 ini adalah soal yang lumayan ya teman-teman Soalnya kita dituntut untuk konsentrasi dalam mengerjakannya Karena memang soal bahasa Indonesia itu kebanyakan pertanyaannya panjang Jadi kita dituntut untuk konsentrasi dalam membaca dan memahami pertanyaan Agar kita langsung mendapatkan jawaban yang tepat dengan waktu yang singkat Pertanyaannya Perhatikan ilustrasi berikut Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia OSIS mengadakan peringatan yang sudah diawali berbagai macam lomba Susunan acara yang sesuai dengan kegiatan peringatan tersebut adalah Jadi begini ya teman-teman dalam menyusun sebuah susunan acara secara sistematis Harus memperkirakan kalimat-kalimat sebelumnya Jadi dalam menentukan jawaban Teman-teman harus tahu dulu Karena antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya harus berhubungan Ada pun susunan acara yang sesuai dengan kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia Tadi kita sudah mendapatkan kisih-kisih jawaban ya dari pertanyaan Yaitu dalam acara tersebut sudah diawali oleh berbagai lomba Itu artinya kalau ada perlombaan pasti di dalamnya ada pembagian hadiah Tetapi dalam sebuah acara baik itu acara peringatan atau acara apapun Pasti diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan doa Karena itu sudah pasti dan sudah menjadi bagian dari susunan acara Silakan teman-teman sambil menyesuaikan ya jawabannya Kemudian setelah pembukaan yang dilanjutkan dengan doa Pastinya ada sambutan dari ketua panitia Untuk menjawab susunan yang ketiga Tadi di pertanyaan sudah disebutkan bahwa ini adalah acara sekolah Yang pastinya akan ada sambutan dari kepala sekolah Setelah itu karena perlombaannya sudah digelar Pasti ada pembagian hadiah kepada sang juara Di sini pasti teman-teman sudah menemukan jawaban yang mengarah ya Yaitu jawabannya ke 1, 2, 3, 4 Selanjutnya kita cari lagi dua susunan yang benar Tadi kan setelah pembagian hadiah ya Yang biasanya setelah pembagian hadiah kepada sang juara Penerima hadiah tersebut biasanya suka ditampilkan kembali di atas panggung Yaitu pembacaan puisi kembali mulai dari juara 1, juara 2, dan juara 3 Setelah acara tersebut selesai pastinya akan ada penutup Dan jawaban yang benar di sini adalah B Kalau teman-teman punya jawaban yang lain Silakan bisa dituliskan di kolom komentar beserta dengan penjelasannya Jadi anggap saja saat ini kita sedang diskusi Sebelum dilanjut saya mau mengingatkan kembali kepada teman-teman Untuk segera bergabung di Ayo P3K Karena apa sekarang sudah waktunya teman-teman untuk mempersiapkan diri Mulai curi star dari sekarang Jangan sampai ketinggalan dengan rekan-rekan kita yang lainnya Pasti di sini juga sudah pada tahu dengan platform bimbel online Ayo P3K Sudah banyak yang membuktikan rekan-rekan kita di tahun sebelumnya Yang sudah berhasil menjadi ASN Kerjakan semua tri-outnya supaya melatih mental kita dalam memanajemen waktu Karena itu sangat penting sekali Mumpung ada promo potongan harga Plus teman-teman akan mendapatkan potongan harga yang lebih murah lagi Jika menggunakan kode saya Yaitu dengan cara memasukkan kode ENRI96F Sebelum melakukan pembayaran Untuk link pendaptaran dan kodenya sudah saya simpan di kolom deskripsi Lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 3 Sani adalah siswa baru di kelas kami Anaknya pendiam tetapi murah senyum Melihat penampilan dia yang banyak diam Banyak teman mengira Sani seorang siswa biasa-biasa saja Akan tetapi pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan Nilai Sani selalu yang tertinggi Seperti kata peribahasa titik-titik Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Apakah A. Air yang tenang menghanyutkan B. Memikul di bahu memikul di kepala C. Seperti ilmu padi kian berisi kian merunduk D. Pikir itu pelita hati air beriak tanda tak dalam Atau E. Air susu dibalas air tuba Ini adalah peribahasa ya teman-teman Guru bahasa Indonesia pasti sudah tidak asing lagi Yang mana peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat Yang menyatakan suatu maksud Keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan perbuatan Dalam hal ini yaitu sama halnya seperti peribahasa Berdasarkan pertanyaan tersebut Maka peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Air tenang yang menghanyutkan Yang artinya seseorang yang mempunyai sifat pendiam Biasanya cerdas dan mampu mengerjakan sesuatu yang besar Jawaban tersebut dapat teman-teman lihat pada kalimat Melihat penampilan dia yang banyak diam Banyak teman mengira Sani seorang siswa biasa-biasa saja Akan tetapi pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan Nilai Sani selalu yang tertinggi Jadi peribahasa yang tepat dalam ilustrasi tersebut adalah A Air yang tenang menghanyutkan Oke kita lanjut lagi ke soal berikutnya Yaitu soal nomor 4 Pertanyaannya sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembaca Hal tersebut sesuai dengan fungsi sastra yaitu titik-titik Jadi yang ditanyakan disini yaitu mengenai fungsi sastra Disini terdapat pilihan apakah A didaktif B rekreatif C estetis D moralitas Keempat jawaban ini tentunya memiliki fungsi dan arti masing-masing Tetapi yang menjadi pertanyaan disini yaitu mengenai sastra Dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembacanya Perlu teman-teman ketahui bahwa menurut Sulistiono dan kawan-kawan Mereka menguraikan beberapa fungsi sastra pada nopel yang diantaranya Disini kita artikan dulu ya poin A yaitu fungsi didaktif Berdasarkan fungsi didaktif sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembaca Karena adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya Kemudian untuk rekreatif memiliki fungsi yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi pembacanya Tentunya disini teman-teman sudah menemukan jawaban yang tepat ya Tetapi akan saya sebutkan karena memungkinkan akan ada pertanyaan lain Jadi teman-teman harus mengetahui seluruhnya Jadi lanjut ke poin C yaitu estetik Memiliki fungsi sastra mampu memberikan keindahan bagi pembacanya Untuk D yaitu moralitas sastra mampu memberikan pengaruh kepada pembacanya Selanjutnya ada juga yang dinamakan fungsi religius Yaitu sastra mengandung ajaran agama yang dapat diteladani oleh pembacanya Sementara dicukupkan dulu pembahasannya Silakan teman-teman bisa melanjutkan diskusi di kolom komentar Atau jika ada permintaan ingin saya bahas soal mengenai apa Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar Nanti akan saya bahas di video selanjutnya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Untuk pembahasan soal lainnya silakan teman-teman bisa mengkliknya disini Atau bisa melihatnya di playlist kumpulan soal P3K 2022 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!